Intro Sebagian akibat daripada satu KUP PKI yang gagal pada tahun A65 memang ada daripada tahanan-tahanan daripada Partai Komunis Indonesia itu Gulong B adalah mereka yang salah akan tapi mengenai bahan pembuktian untuk diajukan pada pengadilan kurang meyakinkan mereka tidak segera dilepaskan kepada masyarakat karena masyarakat itu sekalipun diberitahu tidak ada pembuktian yang kuat untuk diadili bagi rakyat yang melihat dengan mata kepala sendiri bahwa mereka itu melakukan penculikan, melakukan pembunuhan, melakukan pembakaran di desanya tidak mungkin dikatakan kalau mereka itu tidak salah Sejarah yang kita kenal, fakta atau rekayasa 1 Oktober 1965 pukul 00 Panglima Kosterat Mayor Jenderal Soeharto baru saja meninggalkan RSPA Degarut Subroto untuk pulang ke rumahnya 2 hari sebelumnya Putra Bungsunya yang baru berumur 4 tahun Kutomo Mandala Putra ketumpahan kuah sob hingga harus dilarikan ke rumah sakit di Istana Merdeka sekitar pukul 00.45 Presiden Soekarno mengganti seragam militernya dengan baju lengan pendek beberapa jam sebelumnya Soekarno menghadiri musyawarah besar ahli teknik di Istora Senayan Ia didampingi istrinya Haryati Sebelum berangkat ia menelpon Haryati perempuan itu baru tiba dikediamannya di bilangan Slipi dikawal seorang perwira detasemen kawal pribadi Jagra Birawa Ditelepon Soekarno meminta Haryati tidur sendiri dan tidak usah menunggunya Hati-hati ya suasana di luar kok terasa kurang menyenangkan Entah ada apa kata Soekarno kepada Haryati seperti dicatat Julius Pur dalam G30S fakta atau rekayasa terbit 2013 Usai salin dan menelpon Haryati Soekarno berangkat ke Hotel Indonesia untuk menjemput istrinya yang lain Naoko Nemoto atau Ratna Sari Dewi Setelah menjemput Dewi dari resepsi di Hotel Indonesia Pukul 1.15 Soekarno bermalam di kediaman Dewi di Wismayaso yang kini menjadi museum Satria Mandala di Jalan Gatot Subroto Keduanya makan pisah dan main kartu sampai sekitar pukul 2 Kesaksian Untung Di waktu yang sama Komandan Batalion Satur Simen Cakra Birawa Lieutenant Colonel Infantri Untung Samsuri Menuju lubang buaya untuk inspeksi Dini hari itu Untung memimpin upaya kudeta yang akan mengubah dari sejarah Kudeta yang awalnya diberi nama Operasi Takari Diubah di saat akhir menjadi gerakan 30 September agar tidak berbau militer Kata Untung Ketua Sentral Komite Partai Komunis Indonesia PKI DN Aidit Memerintahkan agar pelaksanaannya ditunda menjadi tanggal 1 Oktober Sampai pasukan siap dan lengkap Menjelang pelaksanaan Nama mantan wakil presiden Muhammad Hatta Dicoret dari sasaran Tujuannya Kata Untung Untuk menyamarkan kudeta sebagai konflik internal Untung membagi eksekutor ke dalam tiga satuan tugas Satgas Pasopati Pimpinan Letan 1 Infantri Abdul Arif Dari Resimen Cakra Birawa Bertugas menangkap tujuh jenderal yang jadi sasaran Satgas Bima Sakti Pimpinan Kapten Infantri Suradi Prawiro Harjo Dari Patelion 530 Prawijaya Bertugas mengamankan ibu kota Dan menguasai kantor pusat telekomunikasi dan studio RRI Pusat Terakhir Satgas Penggondami Di bawah kendali Mayor Udara Suyono Bertugas menjaga basis dan wilayah di sekeliling lupang kuaya Yang rencananya akan jadi lokasi penyanderaan para jenderal Usai memaksa kesiapan di lupang kuaya Untung bersama bahwa hanya Kolonel Infantri Latif Bergerak ke gedung biru perusahaan negara Aerial Survey Penas di Jalan Jakarta Bypass Kini Jalan Jenderal Ahmad Yani Jakarta Timur Sehari-hari gedung itu disewa Angkatan Udara Namun di malam senyap itu Suyono menyiapkan gedung penas sebagai sentral komando Senko 1 Untuk memantau jalannya operasi penangkapan para jenderal Julius Pur mencatat Operasi penculikan di bawah untung direncanakan secara serampangan Banyak yang akan diribatkan Tak jadi datang Jumlah pasukan kurang dari 100 personil Jauh dari yang diharapkan mampu memantik revolusi Yang berikutnya terjadi Persis yang dikhawatirkan untung Penculikan berubah jadi serangan berdarah Tangkap hidup atau mati Pukul 03.30 Anggota Batalion 1 Resimen Cakra Birawa Sirsan Kepala Bungkus Mengingat pasukannya yang terakhir diberangkatkan dari lubang buaya Ya kawadir Alokasi 15 menit hingga 20 menit Untuk meluncurkan penculikan Menteri Panglima Angkatan Darat Lieutenant General Ahmad Yani Tak akan cukup Saya sendiri berpikir Oh hanya 20 menit Peluangnya pasti singkat sekali Meski begitu Saya tidak lupa Perintahnya jelas Saya mendengar langsung Dari linan 1 Abdul Arif Tangkap sasaran hidup atau mati Kata Bungkus Sesampai di kediaman Yani di jalan Lembang Menteng Jakarta Pusat Bungkus dan rekan-rekannya Segera meminta Yani ikut dengan alasan Akan dibawa ke hadapan Presiden Yani pun meminta waktu untuk mandi Dan berganti pakaian Bungkus dan rekan-rekannya Menolak permintaan itu dan marah Yani menampar salah satu prajurit Dan mencoba menutup pintu rumahnya Salah satu prajurit melepaskan tembakan Dan mengenai Yani hingga membunuhnya Masih di kawasan Menteng Tepatnya ada jalan Tengku Umar Menteri Koordinator Pertahanan Keamanan Jendral Abdul Haris Nasution Tak bisa tidurnya Nyamuk mengerubunginya Meski tempat tidurnya sudah dikelambu Nasution tidur bersama istrinya Johana Sunarti Dan putri Bungsunya Yang belum genap 5 tahun Adik Irma Suryani Menjelang pukul 04.00 Mereka terbangun Ada suara kendaraan datang Dan bunyi tembakan Pintu rumah dibuka paksa Johana segera mengecek Apa yang gerangan terjadi Tak lama Johana kembali ke kamar Dan mengunci pintu Sambil berbisi Ada cakra berawak Kamu jangan keluar Adik Irma yang terbangun Memeluk kaki ibunya Nasution tak percaya Dengan apa yang terjadi Ia pun membuka pintu Untuk memastikan Kendati sudah ditahan istrinya Saya tetap membuka pintu Kamar tidur Di depan pintu Dalam jarak 1,5 meter Tampak seorang prajurit Cakra berawak Langsung melepaskan tembakan Otomatis pintu saya tutup Dan segera tiarap Kata Nasution Mendengar kegaduan Adik Nasution Mardiah terbangun Ia berusaha menyelamatkan Ada Irma Dengan menghendungnya Keluar kamar Namun karena gugup Mardiah salah membuka pintu Mardiah yang menghendung Ada Irma Disambut rentetan tembakan Peluru menembus Ada Irma Dan merangbut Nyawa gadis itu Selain Ada Irma Haji dan Nasution Kapten Piar Andres Tendian Juga tewas ditembak Karena dikira Nasution Nasution sendiri Berhasil menyelamatkan diri Dengan memandat tembok belakang Memasuki Fajar Seluruh pasukan G30S Kembali ke lubang buaya Wakil Komandan Satgas Pregondani Mayor Udara Gatot Sukrisno Kebingungan Ketika para prajurit Menurunkan Empat orang terikat Dan ditutup matanya Serta tiga mayat Padahal Letkol Untung Samsuri Mengatakan Tangkap mereka Akan kita Hadapkan kepada Paduka yang Mulia Gatot Bingung Apa yang akan Dihadapkan ke Presiden Jika Sasan sudah Meninggal Saya Segera menghubumi Mayor Udara Suyono Komandan Satgas Pregondani Di Senko 1 Minta Petunjuk Bagaimana Menangani Kondisi baru Yang menyimpang Dari skenario Awal tersebut Kata Gatot Siang itu Eksekutor G30S Akhirnya Mengumumkan Penangkapan Dan pembunuhan Yang terlanjur Terjadi RRI Menyiarkan Pengumuman Soal ditangkapnya Sekelompok orang Yang disebut Dewan Jenderal Penangkapan Dilakukan oleh Dewan Revolusi Yang mencegah Tindakan Dewan Jenderal Yang lain Menggudeta Presiden Soekarno Begitulah Setidaknya Bagaimana Secara Mencatat Pesihwa G30S BKI Yang kita Kenal Sekarang Apa Padapat Anda Demikian Pura-pura Takkan Lambisun Dulu Terima kasih 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 Terima kasih